Hai teman-teman, selamat datang di Kelompok 6 Sebelumnya, terima kasih ya telah klik video ini Oke, pertama-tama yuk kita kenalan dulu Perkenalkan nama saya Gabriela Jasim Patrasena, bisa dipanggil Ella Absen 10 Perkenalkan nama saya Joshua Arella Apriliano Siriano Santoro, biasa dipanggil Joshua Absen 16 Perkenalkan nama saya Stefani Apriliano Absen 28 Halo, perkenalkan nama saya Panjiritu Sampi, bisa dipanggil Panji Nomor Absen 23 Sebelum kita mulai ke materi yang akan kita bawakan pada hari ini Jangan lupa like video ini terlebih dahulu ya Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke dalam videonya Selamat datang untuk bapak dan ibu serta saudara-saudari yang saya kasihi Sebelum saya memulai pidato saya hari ini Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Asa Karena telah mengumpulkan kita semua di sini dengan keadaan sehat dan selamat Pada siang hari ini, izinkan saya untuk berpidato dalam rangka memahami kepedulian masyarakat Terhadap kesehatan dan kesejahteraan mereka masing-masing Sebelum berbicara lebih jauh, kita akan lihat kondisi masyarakat saat ini Di zaman sekarang, sudah banyak masyarakat yang mempunyai kegiatan yang sama banyaknya dan ketat Mulai dari orang dewasa maupun remaja Jadi di masa pandemi COVID-19 ini, semua orang menjadi lebih sibuk karena harus mengerjakan segala sesuatu di rumah saja Banyak orang yang terlalu sibuk bekerja sampai-sampai tidak memiliki waktu untuk kebahagiaan dan refreshing untuk diri sendiri Menurut data terkait WHO tentang mental health, disitu mengatakan bahwa Kesehatan mental adalah kondisi yang paling penting untuk diutamakan oleh manusia disamping kewajiban duniawinya Tanpa masyarakat sadari bahwa tidak seimbangnya kesehatan mental akan berdampak pada gangguan mental Seperti contoh, jika kita terlalu stres memikirkan pekerjaan dan akhirnya berpengaruh pada mental kita Juga terkadang kita terlalu sibuk dengan hal duniawi sampai lupa untuk menjaga kesehatan diri Oleh karena itu, kesadaran masyarakat terhadap kesehatan mental, terutama kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani itu perlu dijaga Salah satu tips agar kesehatan diri kita tetap berlangsung adalah Mengatur kesehatan jasmani seperti olahraga dan rajin mengonsumsi makanan sehat Lalu untuk kesehatan rohani, kita bisa meluangkan waktu kita untuk diri sendiri agar kita menjadi bahagia dan terlepas dari segala masalah duniawi Itulah yang penting Sekian pidato yang saya sampaikan pada hari ini Mohon maaf jika ada salah kata dan pengucapan Terima kasih Wah, setelah melihat pidato tadi, kita bisa mengetahui bahwa salah satu cara agar kesehatan jasmani kita dapat terjaga adalah olahraga Tetapi di masa sekarang ini pasti banyak orang yang sibuk dengan pekerjaan masing-masing namun tidak memiliki waktu untuk olahraga kan Nah, aku punya contoh olahraga yang simple dilakukan tapi setidaknya bisa bermanfaat untuk kebukaran tubuh yaitu jogging Yuk, simak penjelasan aku Jogging adalah aktivitas lari santai yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh jika rutin dijalani Jogging juga memiliki beragam manfaat lain yaitu Satu, menurunkan berat badan dan mencegah obesitas Kedua, meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh Ketiga, mengurangi kolesterol serta menjaga kadar gula darah dan tekanan darah tetap stabil Keempat, mencegah diabetes, stroke, dan penyakit jantung Keempat, memperbaiki suasana hati Meredakan stress dan mengurangi risiko seder depresi Keenam, membuat tidur lebih minyak Nah, untuk mendapat manfaat jogging secara maksimal ada dua hal penting yang perlu anda perhatikan Yaitu, pertama adalah persiapan sebelum jogging Berikut ini adalah beberapa hal yang perlu dipersiapkan sebelum jogging Satu, sepatu lari yang nyaman di kaki Kedua, pakaian olahraga yang nyaman Ketiga, tentukan lokasi dan waktu jogging Keempat, penuhnya asupan nutrisi dan energi Kelima, menerapkan progres saat jogging Nah, hal penting yang kedua adalah memperhatikan cara jogging yang benar Satu, lakukan pemanasan sebelum jogging Kedua, teknik jogging Ketiga, memperhatikan postur tubuh dan teknik bernapas saat jogging Keempat, pendinginan Kelima, frekuensi dan durasi waktu ideal jogging Nah, itu tadi beberapa manfaat jogging dan cara-cara melakukan jogging yang benar Gimana? Sekarang kalian sudah tidak ada alasan kan untuk tidak berolahraga? Jogging tidak perlu dilakukan setiap hari karena jika terlalu sering Maka dapat menyebabkan nyeri otot pada sekitar kaki Yang terpenting kita konsisten dalam melakukan jogging Kita bisa melakukan jogging saat waktu luang seperti sore hari maupun pagi hari Setelah menyebabkan joshua We can assume that physical health is one of the most important things that should have noticed by humans So after that, apart from exercising, we also need to eat a healthy food But people always think healthy food have a bad taste But have you ever know that healthy food can be tasty to eat? So here, I will introduce you one of the healthy recipes that is tasty to consume This is how to make fresh tacos with broccoli slow Okay, let's get started First of all is ingredients All we need are Now we move to the method So after I telling you to re-zip The fact is almost of the ingredients is vacatables But after we check the method We can know that the food won't be delicious So when we get to try a healthy food but it's tasty to eat So try it now Wah, setelah melihat penjelasan joshua dan stephanie Ternyata berolahraga dan makan makanan sehat adalah hal penting dalam menjaga kesehatan jasmani Lalu, kalian tau gak sih salah satu contoh untuk menjaga kesehatan rohani? Nah, aku ada nih contohnya yaitu dengan bernyanyi Iya, nyanyi Banyak orang yang menganggap bernyanyi adalah hal yang sepele Tapi tau gak sih kalau bernyanyi ternyata punya manfaat bagi kesehatan mental kita Yuk simak penjelasanku Semua orang pasti senang bernyanyi Baik yang suaranya merdu maupun sumbang Namun yang penting bahwa bernyanyi memiliki nilai positif bagi kesehatan tubuh Faktanya adalah bukti kuat bahwa bernyanyi adalah baik untuk tubuh dan jiwa anda Salah satu contohnya yaitu bernyanyi dapat menghilangkan stres Bernyanyi tampaknya bisa menjadi peredah stres Buktinya ada suatu peneliti yang menelah ahal ini Hasilnya peneliti menemukan bahwa jumlah hormon stres lebih rendah setelah bernyanyi Ini artinya bahwa orang merasa lebih rileks setelah mereka menyanyikan sebuah lagu Selain dapat menghilangkan stres bernyanyi juga dapat meningkatkan daya tahan tubuh loh Ada suatu penelitian dimana mereka yang bernyanyi menunjukkan kadar buah antibody yang dikeluarkan tubuh dalam membantu menangkis infeksi Bernyanyi juga dapat mengurangi rasa sakit loh Ketika kamu bernyanyi tubuh mengeluarkan endorfin Hormon ini bisa membantu meningkatkan perasaan positif Bahkan bisa mengubah persepsi anda tentang rasa sakit Bernyanyi juga dapat mengurangi dengkur Bernyanyi saat tidur tentu akan menggagu Namun dengan bernyanyi kebiasaan mendengkur bisa dikurangi Dan manfaat terakhir yang terpenting nih Bernyanyi juga dapat meningkatkan fungsi paru-paru Studi menunjukkan bahwa teknik bernafas yang digunakan saat bernyanyi Memberi manfaat untuk mereka yang menderita asma, kanker, dan lainnya Sifatnya memuatan dalam sistem bernafasan Nah, setelah melihat penjelasan tadi Ternyata bernyanyi memang memiliki banyak manfaat ya Bersama sekedar hal sepele Kamu juga bisa belajar bernyanyi yang baik Agar suara kamu juga keluar dengan indah Dengan memperhatikan intonasi, parsering, artikulasi Mulai mengatur nafas juga pastikan kamu relax Yang terpenting bernyanyi bisa kita manfaatkan Sebagai penghilang stres kapanpun dan dimanapun Wah, setelah melihat penjelasan dari Joshua dan Stephanie Dan penjelasan dari Panji Kita dapat mengambil kesimpuluan bahwa Berolahraga sangat penting bagi tubuh kita Memakan makanan atau minuman yang sehat juga bagus Apalagi pada masa pandemi seperti ini Dengan bernyanyi bisa sedikit mengurangi stres Maka sebaiknya yang harus kita lakukan adalah Menjaga pola makan sehari-hari dan berolahraga Agar tubuh kita tetap sehat Nah, itu dia akhir dari persembahan kelompok 6 Mohon maaf jika ada salah kata dan pengucapan dari kami Sebelum meninggalkan video Silahkan lupa like dan subscribe akun ini ya Terima kasih Salam Serviam